Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Biasanya kalau saya bicara di YouTube ya, kebanyakan itu kan terakhir-terakhir ini video-video saya mengenai sales marketing, sales and marketing. Nah cuma saya ingin juga punya sharing ya, karena saya banyak ketemu pengusaha dan saya banyak meng-coaching para pengusaha. Saya ketemu juga ada berbagai masalah ternyata ada di recruitment system. Jadi banyak pengusaha yang juga sharing sama saya dan juga konsultasi sama saya dan juga saya juga bantu mereka. Intinya adalah bagaimana cara merekrut Coach. Ya karena saya pengennya punya tim yang solid. Kalau saya punya tim yang solid, akhirnya saya bisa punya sistem dan dijalankan oleh tim yang bagus, sehingga saya bisa punya waktu untuk bikinin strategi marketing. Ya betul juga. Cuma gimana cara rekrutnya? Prosesnya seperti apa? Frameworknya gimana? Nah di tips kali ini, saya akan sharing mengenai frameworknya atau kerangkanya bagaimana langkah-langkah yang biasa saya jalankan saat saya merekrut tim. Karena ini penting sekali, khususnya bagi anda pengusaha yang ingin berkembang terus bisnisnya, ingin semakin maju dan ingin mengandalkan tim. Kan bisnisnya pengen bisa jadi autopilot begitu ya. Nah jadi intinya, autopilot artinya apa ya? Saya jelaskan lagi, autopilot artinya anda bisa jalan dengan waktunya anda. Ya anda mau bikinin marketing, anda mau bikinin bisnis development, anda mau bikinin pengembangan bisnis. Dan bisnis anda juga jalan. Sistemnya juga jalan. Sistem marketing jalan, sistem keuangan jalan. Jadi pada saat anda kerja, si tim marketing lagi kerja juga. Pada saat anda lagi melakukan kesibukan anda, tim keuangan juga lagi kerja juga. Mereka nagih, mereka bikin laporan, itu semua jalan. Jadi autopilot artinya anda punya bisnis, anda jalan, mereka juga jalan. Jadi sama-sama jalan. Keren kan? Coba bayangkan kalau bisnis anda tidak autopilot ya. Artinya gimana? Ya semua saya, ini belum, itu belum. Saya pikir lagi kerja begini, aduh ini keuangan saya belum kerjain. Kalau saya nggak kerjain ini, ini nggak beres, keuangan nggak beres. Karena tim saya tunggu saya. Tunggu saya ngejalanin, tunggu saya kasih sistemnya, baru mereka jalan. Ya terus kalau saya lagi sibuk, hitung-hitung ini segala macam, laporan saya, eh ini orang marketing nunggu. Ini gimana masih approval juga? Sistem disananya belum jalan, timnya belum diandalin. Capek kan kalau kayak gitu? Ya, karena di bisnis kan pasti banyak hal-hal yang harus anda kerjakan. Nah kalau sistemnya belum jalan, timnya juga tidak bisa diandalkan, gimana anda bisa jalan bisnis itu pasti capek sekali. Ditambah dengan kondisi pandemi seperti sekarang, yang mana anda harus fokus bikin strategi, fokus bagaimana supaya bisnisnya bisa, strateginya bisa out of the box, beda dari yang lain dan sebagainya. Anda kan perlu waktu. Maka pada saat anda lakukan hal itu, anda juga bisnisnya harusnya berjalan by system. Gitu kan? Coach, ngomong sih gampang coach. Ayo lakukan. Nah, jadi intinya kita harus juga lakukan sistem, bikin sistem dulu, ya dengan tim yang bisa kita anggalkan, baru tuh kita bisa punya waktu, pikirin strategi marketing, pikirin apapun atau aneh dengan keluarga dan sebagainya, bisnis anda tetap jalan, timnya bisa diandalkan. Jadi kalau anda punya masalah ini, tinggal kasih ke timnya. Nih, jalan kan? Bisnisnya jalan. Mau nggak kayak gitu? Nah, kalau mau, yuk saya bahas satu per satu. Jadi intinya hari ini khususnya saya akan bahas bagaimana cara rekrutnya. Ya, saya bahas dari sudut pandang kerangkanya. Ya, kerangkanya. Jadi anda harus tahu kerangkanya seperti apa. Nah, ini adalah bukan cara yang paling terbaik. Saya bukan the best, tapi ini adalah yang paling saya lakukan, yang paling sering saya lakukan, dan ini yang terbukti sangat efektif. Ya, karena sudah saya lakukan berkali-kali, dan bahkan saya praktekkan, dan saya ajarkan klien saya untuk melakukan kerangka ini. Ya, ini terbukti. Anda mau yang terbukti atau yang mau paling baik? Yang terbukti atau yang paling baik terserah anda. Tapi ini yang terbukti. Ya, gini caranya. Saya kasih tahu kepada anda ya. Gini. Jadi intinya, kalau saya anda, saya julis begini, pertama gini. Jadi intinya anda, framework pertama adalah anda harus pasang iklan. Ya, iklan. Iklannya harus menarik. Menarik artinya gini, orang-orang bagus itu kebanyakan mereka, kan kita menarik orang-orang bagus. Berarti mereka lagi kerja harusnya. Atau mereka lagi, ya mungkin lagi di perusahaan lagi lah gitu. Pokoknya ya, tapi nggak tahu ya, kondisi sekarang bisa jadi mungkin, ada beberapa yang mungkin dirumahkan dan sebagainya. Tapi intinya, kebanyakan kalau orang-orang bagus, pasti mungkin mereka sedang bekerja. Nah, artinya iklan yang kita pasang, harus menarik orang-orang yang sedang kerja. Bagaimana supaya mereka lebih ketarik, dengan baca iklan anda? Nah, itu harus anda pikirkan. Ya, biasanya yang saya lakukan adalah saya menggunakan metode AIDA. Yaitu bagaimana attention, interest, desire, action, itu supaya mereka lihat iklannya aja, udah langsung, ih keren banget nih iklannya. Contohnya misalnya, apakah anda ingin memiliki penghasilan yang lebih besar, tiga kali? Gitu kan, contohnya. Dari pekerjaan yang sekarang, misalnya begitu, contoh aja. Yaitu kalau kita carinya orang sales. Kan orang sales, yang paling mereka membuat motivasi kan adalah penghasilannya. Nah, itu ada caranya. Jadi, di sini kita juga ada sistem yang kita sebut AIDA. Sistem, ya. Nah, jadi itu ada AIDA sistem. Lalu setelah itu masuk ke mana? Biasanya lamaran akan masuk, CV akan masuk, banyak sekali. Ya, salah satu klien saya bahkan sampai menerima karyawan, atau calon karyawan sampai 2.500 calon karyawan. Bayangin. Karena iklannya saking bagusnya, bagus dalam arti efektif gitu ya. Tempat dipasangnya tepat, media yang dipasang juga oke. Jadi, yang melamar juga banyak. Ya, ditambah dengan kondisi sekarang. Ditambah lebih banyak. Jadi, 2.500 bayangin. Yang masuk 2.500. Setelah itu, masuk ke sini. Di sortir. Nah, sistem sortirnya harus ada sistemnya. Bayangkan kalau ini semua tidak ada sistemnya, gimana kira-kira tim Anda bakal jalankan ini dengan baik? Ini aja semua, ya. Harus dibuat sistem, saran saya. Kalau Anda tidak punya sistemnya, akhirnya Anda yang masih ngasih, eh, kamu tolong bikin iklan dong. Kamu tolong bikin iklan seperti ini dong. Udah dipasang belum? Capek. Maka di sini harus ada sistem, 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 sistem. Ini namanya baru satu aktivitas. Ini bagian dari divisi HR. Untuk bagaimana cara merekrut. Cara merekrut karyawan. Dan kita maunya karyawan yang bagus. Bukan hanya karyawan, tapi karyawan yang bagus. Nah, maka tadi saya ulangi. Jadi, 2.500 masuk, lalu disortir. Sortirnya gimana? Ya, sortirnya ada sistemnya lagi. Pembagian orangnya berdasarkan apa, CV yang masuk berdasarkan apa, lalu juga ada education, lihat dari educationnya, lihat dari pengalaman kerja, lihat dari expected salary, macam-macam. Ada beberapa kriteria yang dibuat sistem di sini. Dan ada orang-orang yang ditempatkan untuk khusus mensortir CV. Bayangkan, 2.500 gimana tuh sortirnya kalau nggak pakai sistem? Ya, itu kalau nggak salah, sekitar 2 posisi apa 3 posisi. Total 2.500. Lalu setelah itu masuk ke konfirmasi. Ya, di-confirm. Oh, oke mbak, silahkan mbak. Masuk konfirmasi, bapak masuk ya. Dari lamarannya sudah diterima, masuk ke tahap berikutnya. Diterima dan masuk ke tahap berikutnya, yaitu group interview. Jadi, setelah disortir, konfirmasi, masuk ke group interview. Coach, tapi kan sekarang nggak boleh kumpul-kumpul banyak orang, coach. Ya, kita pakai Zoom. Ya, supaya bisa diatur interview-nya dengan lebih tertata rapi. Ada sistemnya tentunya? Ada. Ya, nggak sembarangan kita pakai Zoom. Orang yang masuk bagaimana, ada tes apa, tes apa. Semua ada tesnya. Bahkan kita ada SOP. SOP-nya nih. SOP group interview. Jadi, pada saat mereka datang, itu sudah jelas pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan apa saja. Nah, di sini kita memilih mencari orang-orang yang menurut kita itu cocok dan relevan dan qualified bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu one-on-one. Nah, ya kan? Misalnya kita cari apa? Cari orang finance gitu kan? Cari orang finance, cari orang accounting gitu kan? Di sini cari. Nah, coach, tapi kan kalau misalnya group interview, itu kan mereka berarti harus vokal. Artinya harus menunjukkan, apa ya? Harus menunjukkan kualitas mereka, prestasi mereka, bahkan jawaban-jawabannya kan gitu kan? Nah, tapi ada pertanyaan gini, coach kan kalau kita group interview, itu kalau orangnya introvert, dan dia di situ tidak jawab apa-apa karena orangnya introvert, nah, padahal sebetulnya orang yang bagus bisa jadi nggak diterima dong, coach. Padahal sebetulnya kan orang introvert belum tentu nggak bagus loh, tapi karena di situ dia nggak bisa vokal, karena kalah dengan orang extrovert, ya mungkin nggak kepilih. Ya betul, memang pemikiran begitu. Tetapi begini, harusnya kalau mereka bener-bener ingin pekerjaan itu mereka dapatkan, harusnya mereka berjuang dong dalam tanda kutip. Artinya mereka berusaha untuk bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya di sini. Jadi, mau orang introvert atau orang extrovert, tetap aja harus bisa fight di sini. Nah, di situ kita akan melihat mana orang-orang yang lebih proaktif, punya passion, punya semangat, punya dedikasi, punya kemauan untuk bisa diterima. Nah, ini kita akan lihat di sini. baru akan masuk ke one-on-one interview. Nah, ini salah satu sistem yang saya jalankan dan saya ajankan ke klien-klien saya untuk bisa merekrut karyawan bagus. Dari top ini gimana? Ada sistemnya lagi, ya. Jadi, poinnya adalah, intinya adalah begini. Jadi, intinya, everything is about system. Ya, everything is about system. Bayangkan kalau bisnis Anda nggak ada sistemnya. Gimana coba? Capek kan? Ya, apapun is about system. Satpam masuk, Anda punya bisnis, ada satpamnya, bagaimana satpamnya menanyakan orang yang nggak kenal, bagaimana cara mereka tanya, bagaimana cara minta KTP, dan sebagainya. Bagaimana cara menggunakan sistem protokol kesehatannya, dan sebagainya. Itu sistem di satpam. Bisa dijalankan nggak? Harus di edukasi, harus dikasih SOP, harus diajarkan yang jelas. Itu sistem. Masuk ke dalam ruang reception, misalnya. Di ruang reception, ada tamu, gimana cara jawabnya, gimana cara ngomongnya, bagaimana cara mempersilahkannya, segala macam. Itu juga sistem. Bayangkan kalau itu tidak ada sistemnya, kacau semua kan? Masuk ke yang lain-lain, divisi yang lain, semua everything is about system. Aturan main jelas, ini nggak boleh, itu boleh, semua is about system. Bayangkan kalau tidak ada sistem berjalan di dalam perusahaan Anda, dan bayangkan kalau sistemnya hanya Anda, gawat kan bisnis Anda seperti itu. Ini yang saya jangan sampai Anda, semuanya di Anda, semuanya di Anda, seperti Superman nih. Saya punya Superman banyak tuh koleksinya, ini mainan segala macam, semua Superman. Saya artinya apa? Saya hanya ingin mengingatkan saya sendiri, ya termasuk saya dulu, dulu sih, sekarang saya udah nggak, saya udah jadi sistem ya. Nah, saya jangan sampai jadi Superman. Semuanya harus saya, bahkan semuanya dipikirin sama saya. Capeh setengah mati. Ya, akhirnya Anda nggak bisa ngerjain apa-apa, capeh sendiri. Oke, so tips dari saya adalah begini, jadi jika Anda ingin agar ada perbaikan atau multiplikasi growth di bisnis Anda, jangan kerjakan sendiri. Buatlah sistem sederhana. Langkah pertama adalah buat sistem kerja Anda deh. paling gampang sistem kerja Anda. Anda mau kerja dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 5 sore, sistemnya gimana? Ya udah, dari jam itu Anda tertempatkan, Anda maunya ngapain aja? Di situ Anda atur sendiri deh, sistem kerja Anda gimana? Ya, Anda bayangkan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, itu berapa jam Anda kerja? Udah, di situ aja. Sisanya kan Anda masih bisa, dengan keluarga, dengan aktivitas Anda sendiri, dengan hobi dan sebagainya, masih bisa Anda lakukan. Anda masih punya sisa kok. Kalau jam 8 sampai jam 18 saya 10 jam, berarti masih ada sisa 14 jam. Potong 8 jam, dan 9 jam lah, anggap 9 jam deh, untuk berdoa dan tidur lah gitu. Sisanya kan masih punya waktu. Ya, itu pun mungkin Senin sampai Jumat, Sabtu minggu masih bisa ada waktu. Jadi, intinya adalah, you have to start your system with yourself. Bikin sistem kerja di, pekerjaan Anda setiap hari, sehingga Anda punya progres. Oke, semoga tips saya bisa membantu Anda. Apa pembelajaran terbesar Anda, di video saya kali ini? Silahkan tulis di komen. Oke, semoga bisa bermanfaat. Take care, stay positive, stay healthy. Salam pengusaha.